PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalam pemberitaan renungan harian kita Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Tetapi sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak Menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan yang diberikan kepada kita Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 Demikian firman Tuhan Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam nama aku Ringkasan atau rangkaian keseluruhan kitab Injil Yohanes Dipenuhi oleh pernyataan Adegan Dan gambaran mengenai Tingkah laku Yang beraromakan Kasih Yaitu Tentang keterikatan Persekutuan Kelompok Pribadi Kepada Tuhan Kisah tentang Yesus Mengalir dalam keintiman yang sangat mendalam Antara Yesus dengan umat pilihannya Kisah kasih Kristus Kepada umat Kepunyaannya itu Tidak berakhir dalam kematiannya Juga tidak diakhiri oleh kebangkitannya Dan bahkan tidak diakhiri dengan Kenaikannya ke sorga Namun dia telah berjanji Oleh karena Bapak di sorga Akan menyediakan tempat Bagi orang-orang yang percaya kepadanya Dan tentu Itu juga tidak berlaku begitu saja Untuk Mengembangkan Dan juga Untuk memberikan semangat baru dalam kehidupan kekristianan itu Yesus Kristus Melalui Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya Menjanjikan kepada umatnya Hadirnya roh kudus Hadirnya roh kekuatan Hadirnya roh penghimur Bahkan hadirnya roh Kepemimpinan Dalam kehidupan umat percaya Dan jika kita memahami hal itu Roh kudus yang dijanjikan itulah Merupakan roh yang akan Menguasai seluruh kehidupan Umat kristal Dan Roh kudus itu juga lah Yang akan mengembalikan citra Daripada kekristianan itu Untuk tetap setia Dan serius Meneladani Kristus Untuk mampu mengerti Untuk mampu mempelajari Dan memahami Apa yang telah Kristus nyatakan Dalam kehidupannya dan pelayanannya Selama di bumi ini Ibu bapak saudara saudara Secara khusus Injil Lohanis pasal 14 ayat 1 Sampai dengan pasalnya 17 ayat 26 itu Dinyatakan sebagai rangkaian Kata-kata perpisahan Antara Yesus kepada murid-muridnya Yang ke-12 itu Dan juga murid-murid yang lain Agar mereka tahu dan mengerti Akan keberadaan kesiapan Yesus Yang telah Mau Menjadi Perantara Bagi Manusia dan Tuhan Dan sekaligus juga Untuk menyatakan Kesiapaan Yesus Bagi murid-muridnya Dan juga di tengah-tengah Kerajaan Allah nantinya Karena ketika Yesus Kristus telah memilih kita Dan bukan kita yang memilih Dia seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 itu Bisanya juga dikatakan Bahwa segala sesuatu yang kita minta Kepada Bapak di dalam nama Kristus Semuanya itu Akan diberikan kepada kita Dan untuk itulah Dan untuk itulah Hidup keimanan kita Ditentukan Seberapa kuatkah kita menerima dan memahami keberadaan roh kudus itu Dalam kehidupan kita Dan bagaimana kita mengerti Dan serta-merta memohon kepada Allah Bapak di sorga Di dalam nama Kristus Yesus Dalam setiap doa-doa permohonan kita Supaya kita jangan pernah lupa Setiap permohonan itu Harus dilandaskan Dengan Kristus Yang telah kita percaya Sebab Paulus juga Mengatakan kepada jemaat di Filipi Bahwa Kristus itu adalah Tuhan Untuk kemuliaan Allah Bapak Dan kita wajib memuliakan dia Dan kita juga wajib Untuk mengerti tentang kerajaan Allah Ketika Yesus Terangkat ke sorga Dan menyediakan tempat bagi kita Sekali lagi Hubungan kita dengan Kristus Bukan hanya Mengenai pelayanannya saja Mengenai kematiannya Mengenai kebangkitannya Dan juga mengenai kenaikannya Tetapi hubungan kita dengan Kristus Adalah kekal untuk selama-lamanya Ketika kita telah dipilih Untuk menjadi Anak-anaknya Serta muridnya Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Jikalau firmanmu menguatkan kami Betapa indahnya Jikalau kami mau terus Menerus berdoa Kepadamu Dan kami Melakukannya Demi putramu Kristus Yesus Yang telah engkau berikan Berkorban bagi kami Untuk selama-lamanya Supaya kami Mampu memasuki Kehidupan yang kekal Di dalam kerajaan sorga Dia telah mati Dia telah bangkit Dan dia Akan naik ke sorga Dan telah naik ke sorga Kami akan memperingati Hari kenaikannya ke sorga Dalam Beberapa hari ini Biarlah kami juga Mau mengerti Akan kenaikannya Dan serta-merta Ketika kami telah dipimpin Roh kudus saat ini Kami juga tetap Menerima dan mengingat Bagaimana roh kudus itu Harus kami andalkan Dalam setiap perjuangan Keimanan kami Sertai kami Tuhan Di dalam setiap Kegiatan kami Pelayanan kami Bahkan karya-karya kami Di tengah-tengah Keadaan Bangsa dan negara kami Dan juga terutama Di tengah-tengah keadaan Umat Tuhan yang sangat rindu Dan bahkan merindukan Untuk dekat Dan bersekutu Di tengah-tengah gereja Kami bermohon Supaya engkau Bersegera Untuk Meluputkan Setiap orang-orang Kristen Yang memohon Kepadamu Supaya tidak Terdampak Oleh karena penyakit Yang saat ini Sedang merebak Terpuji-pujilah Namamu Tuhan Sertai kami Dan penuhi kami Dalam kesetiaan Untuk mengikut engkau Meneladani engkau Sampai akhir hidup kami Sampai kami tiba Di negeri Yang telah engkau Siapkan untuk kami Hanya dalam nama Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Ampunkan dosa-dosa kami Jadilah kehendak Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setialah Bapak Dan perseputuan Dengan roh kudus Memberkati kita Sekalian Amin